Nah ini paketnya jadi nanti aku bakal bikin video terpisah Kalau temen-temen mau tau gimana detail dari hakpen ini Tonton di next videonya ya Nah sekarang kita buka aja yuk paketnya Kita buka ya Ini packingnya bagus ya Di dalamnya ada kardusnya lagi Biar lebih aman paketnya Kita harus dikasih bubble wrap Nah emang si hakpen Hamanaka ini Dia gak ada wadahnya Jadi dia packagingnya hanya plastik aja dari sananya Dan ada kayak kotak box gitu Box kecil Kita buka ya Jadi ini Semuanya itu tulisannya bahasa Jepang Aku gak bisa bacanya Tapi si merk hakpen ini namanya itu Hamanaka Kadang aku suka ketuker Hamanaka atau Hanamaka ya lupa Nah temen-temen kayak gini Ini aku gak bisa jelasin Karena dia bahasanya bahasa Jepang Mohon maaf ya Karena aku gak bisa bahasa Jepang Nah jadi aplikasinya itu adalah Udictionary Ini tuh kayak aplikasi buat translator gitu Jadi gampang banget Tinggal buka aja aplikasinya Terus buka tombol kamera Nah disini aku coba foto Si tulisan yang mau aku translate Terus tinggal di Select aja Mana bagian yang mau di translate Ini aku coba translate beberapa kata dulu Jadi kayak per bagian-bagian gitu Nah terus langsung klik translate Itu langsung muncul terjemahannya Meskipun terjemahannya gak terlalu 100% akurat Tapi kayak ini ngebantu banget buat intinya sebenernya ini tuh apa gitu Nah ini juga aku coba beberapa Di blog gitu beberapa kata Yang penting-pentingnya Tapi maksudnya jadi ngerti sih Nah nanti aku jelasin ya Gimana spesifikasi dari hak pen ini Aplikasi ini ngebantu banget sih kalian Kalau yang belum coba Boleh banget dicoba Nah sekarang kita langsung aja ke reviewnya Halo precious lovers Nah langsung aja ya Disini aku bakal review Hak pen set yang satu ini Jadi hak pen set ini Merknya itu adalah Hamanaka Nih temen-temen bisa lihat ya Ini merknya Hamanaka Terus Kalau misalkan berdasarkan Si labelnya Jadi katanya ini adalah hak pen Ganda Atau double painted Jadi disini ada Di bagian kiri dan kanan Itu ada dua ukuran jarum Dan di bagian tengahnya Ini ada bagian pegangannya Atau gripnya Nah kalau tulisan yang sebelah kiri ini Ini claimnya katanya Si gripnya itu soft Jadi lembut Dan tahan lama Gitu ya Terus kalau untuk yang sebelah kanan Katanya bahkan kalau kalian pemula Perajut pemula Itu bisa secara alami Belajar memegang hak pen yang benar Kalau misalkan pakai hak pen ini Jadi Emang cara megang hak pen itu Ada tekniknya ya Nah Katanya kalau pakai Hak pen ini Nanti kalian akan terbiasa Memegang hak pen secara benar Nah Yang benar itu kayak gimana Sebenarnya tergantung kenyamanan diri sendiri ya Nah terus Kita baca lagi Yang bagian belakangnya Jadi ini tuh Sebenarnya Merk sih Ini rajut kayak miami gitu Ini kayaknya merk dari Jepangnya Terus disini Katanya desainnya ini Sudah terdaftar di Jepang Terus Yang paling pokok itu adalah yang ini nih Teman-teman yang gambar ini Jadi Yang posisi ini Yang satu sama dua Nomor satu dan dua Ini itu katanya Ada tempat Anti slip Untuk pegangan bagian Jari telunjuk dan ibu jari Nah anti slipnya itu Yang garis-garis ini nih Teman-teman Jadi Saat merajut Kita tuh gak licin gitu Jadi ini ada tekstur Dua Apa sih Dua sisi Yang Ada garis-garisnya Nah ini tuh katanya anti slip Terus yang belakangnya Yang satu sisinya lagi Ini Tidak ada anti slip Di bagian yang ini Katanya untuk Mengurangi gesekan Bagian jari tengah Nah jadi kalau megangnya itu Kayak gini Ini bagian telunjuk Ini bagian Ibu jari Terus ini bagian Jari tengah Jadi kayak gini Nah ini sebenernya Cara megang hakpen Ada juga yang Megangnya itu Kayak Megang pisau Kayak gini Nah ini sebenernya Aku megangnya Biasanya kayak gini sih Tapi beberapa orang Juga megang Ada yang kayak gini Jadi menurut aku Si hakpen ini cocok Untuk Perajut yang Cara memegangnya itu Seperti Pensil Memegang hakpen itu Seperti pensil Kayak gini Kalau aku sendiri sih Biasanya kayak gini Kayak Megang pisau gitu Tapi nanti kita cobain Barang-barang ya Beneran nyaman atau enggak Nah terus disini Ditulis Katanya pegangannya ini Terbuat dari resin Karet yang lembut Katanya dan pas Di tangan Jadi tidak capek digunakan Kalau misalkan Merajut dalam waktu yang lama Terus yang kedua Ini tadi katanya Jadi secara alami Nanti kita bisa belajar Cara megang hakpen yang benar Terus ini yang ketiga Katanya warnanya Lucu-lucu Jadi emang disini Ada lima warna Setiap ukuran Ini ada Warna yang masing Warna yang berbeda Jadi katanya Warna yang lucu-lucu ini Bukan hanya sekedar Lucu-lucuan Tapi nanti bisa ngebantu Kita juga buat Ngebedain Ukuran dari hakpennya Dan ini emang Bener banget sih Aku juga dulu punya Hakpen yang warna-warni Itu jadi aku udah Hafal gitu Kira-kira Kalau misalkan Mau ngerajut Pakai ukuran 3mm Oh aku udah tau Yang warnanya orange Kayak gitu Jadi ini emang ngebantu banget Nah ini Warnanya ada lima Ada warna pink Orange Hijau toska Kuning Dan biru Nah terus Ini yang nomor 4 Katanya Hakpennya ini mudah Digunakan Dan bisa Dipakai ngerajut Dalam waktu yang lama Jadi gak bikin lelah Nah disini ada keterangan Ini panjang hakpennya itu Adalah sekitar 13,5 cm Jadi dari ujung kiri Ke ujung kanan Ini panjangnya 13,5 cm Dan ukurannya ada 10 Gitu Jadi ini bagian Dari mulai paling kecil Itu nomor 2 Temen-temen ini inget ya Ukurannya itu Nomor bukan Millimeter Jadi Nomor 2 Itu Bukan artinya 2 mm Aku sendiri Kadang suka lupa Si 2 Ini Setaranya dengan Berapa mm Jadi harus lihat Catatan dulu Tapi nanti aku bakal tulisin Di description box Di bawah Conversion chartnya Ukuran hakpen Jadi emang Si hakpen Hamanaka ini Kan asalnya dari Jepang Kalau dari Jepang Biasanya sistem ukuran itu Dari penomoran Gitu Nah Terus disini ada Keterangannya juga Kalau dari Bahan Hakpennya ini Batangnya ini Terbuat dari aluminium Almonium warna gold ya Warna emas Terus ini ada wadahnya juga Jadi wadahnya ini Kotak aja sih Dari plastik Ini katanya bahannya Polipropilen Gitu Kurang lebih Kayak gini aja sih Kita cobain yuk Gimana Rasanya Merajut Pakai hakpen ini Oke sekarang Aku mau nyobain Pakai ukuran Nomor 6 Nah Biasanya kan Aku megang hakpen tuh Kayak gini ya Kayak Mau megang Pisau gitu Nah Tapi Kalau misalkan Hakpen ini Emang lebih enak tuh Megangnya Seperti megang pensil Kayak gini Jadi ini bagian yang Halusnya Ini nempel ke Jari tengah Terus Kalau misalkan Ngerajut Ini aku coba Bikin chain Ini emang Ringan sih Terus Apa namanya Si bagian Hooknya ini Licin Jadi Kita ngerajutnya Gampang Tapi kalau aku sendiri Kalau aku pribadi Aku gak suka Ngerajut kayak gini Karena gak nyaman Jadi Aku ngerajutnya Kayak gini Megang hakpennya Nah Tapi kalau misalkan Dengan megang hakpen Posisi seperti ini Aku ragu sih Bisa bertahan Lama atau enggak Sakit atau enggak Pakai hakpen ini Karena Bagian ujungnya Ini pasti nempel Ke Bagian telapak tangan Yang ini nih Nah Mungkin nanti Aku bakal Kasih tau lagi Kalau misalkan Aku udah Make banyak Atau Make lama Bikin project Pake hakpen ini Nanti aku bakal Sharing lagi Gimana rasanya Apakah tetep nyaman Atau enggak Gitu Kurang lebih kayak gini Oh ya terus Kalau misalkan Dari teksturnya Ini Bener-bener lembut Si pegangannya Si karetnya ini Dan Ringan Si hakpennya ini Ringan Gak terlalu berat Dibandingkan dengan Tulip yang kemarin Udah aku review juga Kalau menurut aku Gitu sih Nah jadi Kalau teman-teman penasaran Harganya berapa Nah satu set ini Harganya sekitar Rp552.000 Menurut aku Ini cukup murah Karena kita Dengan harga Rp552.000 Itu udah dapet Sepuluh ukuran Jadi kalau misalkan Dihitung Rata-rata Sekitar Rp52.000 Ya satu piece Dan biasanya Kalau hakpen Yang Lebih Yang bagus Yang bermerak Emang Kalau dijual Satuan itu Biasanya sekitar Harga Rp80.000 Jadi ini Cukup bagus sih Oke Paling itu aja Yang bisa aku Review Kali ini Nah kalau misalkan Teman-teman masih Mau nanyain Atau masih penasaran Gimana sih Tentang si hakpen ini Kalian boleh tulis aja Pertanyaannya Di kolom komentar Di bawah Terus kalau ada Yang mau beli juga Tinggal cek aja Link pembeliannya Nanti aku tulisin Di kolom deskripsi Jadi nanti kalian tinggal Klik dan check out Dan itu aja Video review kali ini Semoga kalian suka Kalau kalian suka Jangan lupa Klik tombol like-nya Di bawah Dan buat yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe-nya juga ya Supaya gak ketinggalan Kalau ada video tutorial Selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu Di video tutorial selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax